Sampai jumpa di video selanjutnya Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu. Dan dialah Allahmu yang telah melakukan diantaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Allah membelah hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing. Renungan hari ini berjudul Bayi Laki-Laki ditulis oleh Tim Gustafsen. Sahabat Odibi selama lebih dari satu tahun, nama resmi anak itu ialah Bayi Laki-Laki. Ia ditemukan seorang petugas keamanan yang mendengar tangisannya. Waktu itu ia baru berumur beberapa jam dan hanya terbungkus kantong yang ditinggalkan di tempat parkir rumah sakit. Segera setelah ditemukan, Dina Sosial memanggil suami istri yang akhirnya menjadi keluarganya. Pasangan itu mengasuh dan memanggilnya Grayson. Tapi ini bukan nama sebenarnya. Setelah proses adopsi selesai, Grayson resmi menjadi namanya. Hari ini Anda akan melihatnya sebagai seorang anak ceria yang sedikit cadel saat ia berbicara dengan penuh semangat. Tidak ada yang pernah menduga bahwa ia pernah ditemukan dalam sebuah kantong. Pada masa tuanya, Musa merenungkan kembali karakter Allah dan semua perbuatannya bagi bangsa Israel. Musa memberitahu mereka. Oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 Kasih ini begitu luas. Allah membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Kata Musa. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu. Baik melalui proses adopsi maupun sekedar melalui kasih dan pelayanan, kita semua dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah. Pasangan yang penuh kasih itu menjadi tangan dan kaki yang Allah pakai untuk mengulurkan kasihnya kepada seseorang yang mungkin telah diabaikan dan tidak diakui. Kita juga dapat menjadi tangan dan kakinya. Sahabat Tadibi bagaimana Anda dapat mengalami Allah yang mengulurkan kasihnya kepada Anda dalam hal besar maupun kecil. Hal kecil apa yang mungkin Anda lakukan hari ini untuk mencerminkan kasih itu? Bapak Surgawi berbelas kasihanlah kepada anak-anak yatim dan tolong kami untuk menjadi tangan dan kakimu pada hari ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax